Hai oleh pabrik bangku Aldila ya dengan konsep yang cukup berbeda dari yang lain teman-teman di sini ada empat cangkang ya dengan bangku sweet class dan kalau kita lihat ini idenya mungkin eh terlintas di pikiran saya seperti Hai bisnis class yang ada di pesawat ya teman-teman jadi begitu look at me sometimes like all you want to do is run Oh 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 Halo selamat siang teman-teman Adiputro lovers kembali bersama saya dalam channel youtube Garasi Bus Adiputro Kondisi hari ini hujan ya di karuseri Adiputro Namun hari ini juga banyak sekali base yang akan rilis Jadi kita akan ajak teman-teman ke gedung finishing ya Dan hari ini akan rilis bus milik asal kota Jakarta Yang memang namanya cukup terkenal dulu dengan divisi shuttle Dengan menggunakan unit HIS ya Kita akan masuk ke gedung finishing kita akan lihat Karena ini ada bus yang memiliki spek yang cukup berbeda dari yang lain ya teman-teman Dan kita akan lihat Jadi base ini adalah milik dari Citytran Nanti kita akan lihat kemewahannya Kita akan masuk ke dalam gedung finishing ya teman-teman Oke saksikan terus ya video ini sampai habis Ini dia teman-teman yang tadi saya sebutkan bahwa Citytran ada 10 unit ya Dan kita masih fokus untuk 5 unit yang akan keluar di hari ini Dan ini dari tim Adiputro Kemudian dari tim pabrik Bangko Aldila sedang melakukan persiapan Yang memang kita geber ya Karena unit akan segera keluar Karena masih banyak kurangnya Dan dari 5 unit ini menggunakan Bodi SHD single glass ya teman-teman Seperti yang kita lihat di depan ini dengan menggunakan sasis Hino RM280 ABS Dari 5 unit yang kita siapkan ini Semua memiliki spek yang sama ya teman-teman Jadi ini adalah livery yang memang terbaru Dari Citytran yang kita buat Dan cukup menarik sekali ya Dari 10 unit ini memiliki satu konsep yang berbeda dari yang lain Dan baru pertama kali untuk spek interiornya Nanti kita akan lihat Dan ini adalah tampilan untuk bagasi ya Yang sudah full bordes Kemudian juga sudah kita siapkan ini adalah bracket Untuk menaruh sepeda motor yang berada di bagasi pertama teman-teman Dan di bagian belakang kanan kiri Ini adalah motif kebesaran dari Citytran Kemudian bertuliskan juga di bagian engine lead belakang Ini adalah Citytran Dengan logo dari Big Bluebird ya teman-teman Dan ini adalah logo Yang dipasang dengan warna dasar kuning ya Dan yang Beda dari yang lain Ini adalah menggunakan pintu tengah penumetik ya Dan di bagian depan Menggunakan pintu sledding manual Nah kita akan melihat Seperti apa sih kemewaannya Ikuti terus ini video ini Sampai habis ya teman-teman Dan ini dia teman-teman Dari unit yang ada 10 unit menggunakan Sasesino RM280 ABS ya Dan untuk spek interiornya Di bagian depan Ini menggunakan bangku sopir khusus ya Karena beda dari yang lain Ini menggunakan armrest di sisi kanan dan di sisi kiri Dan di belakang driver Kalau kita lihat ini adalah sekat Di bagian depan Dan ini dia teman-teman Yang menjadikan perbedaan dari yang lain ya Kalau kita lihat ini adalah Bangku cangkang yang terbaru Yang dibuat pertama kali oleh Pabrik bangku Aldila ya Dengan konsep yang cukup berbeda dari yang lain teman-teman Di sini ada 4 Cangkang ya Dengan bangku sweet class Dan kalau kita lihat ini idenya Mungkin Terlintas di pikiran saya Seperti Bisnis class yang ada di pesawat ya teman-teman Jadi begitu lengkap Kalau kita lihat ini ada kursi Ada seatbelt Ada Legrest Kemudian kalau kita lihat ini cukup lengkap ya teman-teman Ini ada tombol untuk Kursi pijat Kemudian ini ada Untuk charger Kemudian ini ada Armrest ya Dimana Ini armrestnya armrest mati Dan yang di sini Sebelah kanan Ini terdapat meja yang bisa dikeluarkan teman-teman Wow cukup menarik sekali ya Kalau kita lihat Dan ini saya akan mencoba untuk duduk ya Nah Jadi cukup nyaman sekali Dengan saya ukuran Tinggi 175 cm ya teman-teman Dan kemudian ini ada TV Di bagian sandaran Dan memang cukup nyaman sekali Dan cukup mewah ya Dan di bagian depan Untuk switch 1 dan switch 2 Ini menggunakan TV Yang berada di Bagian belakang sekat ya teman-teman Dan ini setelah sekat Ada CCTV juga Di bagian depan Yang menyorong Ke bagian Belakang ya Dan di sini Memang terlihat Seperti di dalam pesawat ya Karena terdapat sekat Kemudian ini ada tirai Yang memisahkan ya Jadi ini benar-benar private sekali Untuk di bagian sekat Depan menuju ke Tengah ya teman-teman Dan ini dari tim Adiputro Dan melakukan pembersihan ya Karena Sebelah lagi Unit akan segera keluar Dari karuseri Adiputro Satu buah Toilet ya Yang juga Posisinya pertama Yang Adiputro buat ya Jadi biasanya toilet berada di Trap tangga tengah Tapi ini kita alihkan Di bagian tengah sini teman-teman Kemudian di sebelahnya Terdapat juga Lemari yang berisikan dispenser Dan ini adalah lemari Condiment ya Ini terbuka seperti ini Dan akan kita nyawakan ya Nah Cukup mewah sekali Dengan menggunakan Klosep rumahan Kemudian ini ada Akrilik Yang Terdapat logo ya Dan lambang dari Citytran ya teman-teman Kemudian ini ada Tempat tisu Ada dua tempat tisu-nya Sabu gulung Dan satu Tinggal tarikan ya Seperti di dalam hotel Dan ini ada Termin yang cukup besar Kemudian ada Waschafel Dan ada tempat Sabunya juga Wow Cukup mewah sekali ya teman-teman Beda dari yang lain Dan untuk bangku Di bagian tengah Menuju ke belakang Ini dengan total 16 seat ya teman-teman Dengan menggunakan Amres Ambasador Kemudian terdapat Lampu juga ya Di bagian bawah Kalau kita lihat Dan ini menggunakan Seat belt Kemudian ada Sandaran kepala Yang menggunakan Bantal yang beluku Dari Citytran Kemudian ada Umpak ya teman-teman Dan ini adalah Umpak yang bisa Dibuka Dan disini Dan disini Nanti akan terdapat Tempat yang bisa Difungsikan untuk Menaruh sepatu Atau sandal Dan ini adalah Tempat untuk Footress ya Dan kita akan coba Ini saya duduk disini ya teman-teman Jadi ini bisa untuk Footress Kemudian ini bisa Untuk tempat sepatu Dan ini adalah Umpak yang bisa Digunakan ya teman-teman Jadi nanti Nah seperti ini Cukup nyaman sekali Dan saya bisa Menonton TV yang berada Di sisi kiri Dan di bagian belakang Sendiri ada Empat bangku ya Yang biasanya Isinya lima atau enam Ini total ada Empat Yang masing-masing Juga terdapat Umpres Di bagian tengah Dan ada Legress ya Di bagian Kakinya teman-teman Nah cukup mewah sekali Dengan konsep yang berbeda Dan pertama kali Yang ada di Indonesia ya Dengan empat Bangku suit class Model cangkang Ada toilet di bagian tengah Ada pantry Dan ada bangku 2 plus 2 Dengan bangku yang cukup besar Dengan umpak Yang cukup nyaman Oke teman-teman Terima kasih Kepada City Trend Yang sudah mempercayakan Semua 10 unitnya Kepada Kalusir Ediputro Semoga sukses Dan rencana ini Akan digunakan Untuk kelas Akap ya teman-teman Mungkin akan Jalurnya di Malang Jakarta Malang Bandung Kita masih belum tahu Nanti akan launching Di tanggal 1 ya Secara global Semuanya Dari City Trend Dan dari Bluebird Group Ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Ini adalah informasi Yang dapat diberikan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Sukses terus Untuk City Trend Terima kasih Semoga Apa yang kita berikan Sampai saat ini Dengan unit-unit yang ada Dengan konsep yang ada Semoga membuat kita Maju bersama Oke teman-teman Terima kasih Senantiasa Terdepan bersama Adiputro Dan ingat Apapun sasisnya Karusir ini Tetap Adiputro Terima kasih